kalian bisa lihat ya berapa lamanya palang perintu ini berbunyi ya teman-teman tertutup oh awas semoga dia melihat sebelah kiri selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekarang saya sudah sampai di statu dikasi ya sekarang saya turun di peron nomor 7 oke jadi yang masih aktif itu ada itu ya dari 4, 5, 6, 7, 8 ya eh peron teman-teman 1, 2, 3 itu lagi ada perbaikan teman-teman ya lagi ada pengerjaan oke kalian bisa bandingkannya dari sini ya ini peron tempat ya sebelah situ nah sebelah sana peron juga masih ada seperti pengerjaan ya nah itu oke sekarang saya akan menuju keluar teman-temannya untuk melihat lebih banyak lagi dari stasiun Bukasi nah saya akan keluar dari sana ya teman-teman ya sekarang saya ada di atas untuk keluar ya dan sekalian untuk mencari toilet oke 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 sekarang saya akan menuju keluar ya karena saya sudah keberat ya oke oke ini adalah pria ya ini adalah pria ya ini adalah pria ya oke ini adalah pria ya oke saya tidak akan lanjutkan di dalam karena saya mau buang air kecil ya kita datang di part bagian atau apa ya bagian kedua ya atau part kedua nah tadi saya barusan dari toilet ya jadi toilet pria itu di sebelah kanan ya teman-teman ya jangan lupa selalu memperhatikan rambu-rambu yang ada di stasiun ini oke tanpa lama-lama lagi saya akan ke bawah ya teman-teman ya untuk mengupdate dari stasiun baru atau pengerjaan stasiun yang kami sana ya sekarang dari 1,2,3 ya jadi yang aktif itu sekarang 4,5,6,7,8 ya begitu sekarang saya akan keluar dari gate ini oke nah ini ada rambu keluar kita diarahkan ke sini ya oke samping dari jalan Insinyur Haji Juanda ya oke saya langsung keluar juga ada lip yang untuk keluar oke saya langsung keluar untuk melihat kekembangan dari stasiun Bekasi oke 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 nah beginilah teman-teman ya penampakannya sana ada stoket atau itu dia ya bahan-bahan untuk material pembangunan dari peron ya ya dan sana ada tempat untuk menyebrang ya teman-teman atas oke saya sudah turun ya sudah di bawah sekarang saya akan menuju ke sebelah kiri di sebelah sini adalah jalan raya ya kalau kalian menggunakan kalau kalian menggunakan karel kalian harus menggunakan sertifikat vaksin atau scan barcode melalui peduli lindunginya yang ada di sini scan barcode atau bisa menggunakan vaksin cetak ya atau kartu vaksin kelihatannya ada kereta yang akan lewat kita tunggu dulu ya nah di sini ATM galeri ya ada ATM kalian bisa menggunakan ini oke masih dibuka pintunya ya kita negerang alarm JPL sudah bunyi oke saya keluar jalan raya perjuangan oke dari sini juga bisa keluar teman-teman ya yang saya tunjukkan nah disini lah pengerjanya teman-teman ya nah ini masih bentuk kerangka ya saya nggak bisa ke sana hanya bisa dari sini aja teman-temannya karena sana ada lagi proyek oh keren jadi ini pengerjaan dari peran 1, 2, 3 ya oke oke saya akan hunting di perintasan sana nah gini lah penampakan sekarang ya teman-teman ya dari jembatan untuk penyeberangan ya yang atas itu dan ini perolnya di bawah perol 1, 2, 3 ya dan sini juga ada pengerjaan teman-temannya kita bisa lihat saya nggak tahu yang untuk pengerjaan apa oke saya sekarang langsung hunting ke perintasan kereta ya atau JPL jalur perintasan kereta oh sudah ada kereta yang lewat langsung ya kereta jarak jauh oh kita telah teman-teman keretanya sudah berjalan duluan ya jadi jam-jam segini banyak kereta jarak jauh yang berlewatan nah dari sana juga ada ya setelah itu oke 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 banget disayangkan kita telat ya keretanya sudah berjalan duluan sebarang kita ya oke 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 jadi sekarang kita hunting kereta kereta KRL ya bukan kereta jarak jauh lagi sangat disayangkan tadi menarik ya kereta jarak jauh nah sini banyak kendaraannya teman-teman kalian bisa lihat untung saja ada JPL ini ya alat itu palang kereta bisa mengamankan dari perintasan ini mengamankan orang yang lagi berjalan ya untuk mengurangi resiko kecelakaan bisa berjalan ya lalu bisa lihat ini kepadatan dari kendaraan yang ada di sini ya bayangkan tidak ada DPL ini nah untuk kendaraan sepeda motor juga banyak ya dari sana banyak kendaraan mobil wow angkernya mau kemana nih nggak jelas dia ya mau muter balik sepertinya dia dia muter balik sini ya oh dia karatannya masuk ke dalam seperti dia pengen istirahat ya mau istirahat oke nah inilah kendaraan motor yang akan melintasin dari ini ya palang ke sini ada beberapa orang yang sedikit susah untuk melaluinya ya karena ada karena itu itu lebih tinggi ya lebih tinggi dari aspal atau tanah oke kereta akan lewat teman-teman saya nggak tahu ini dari mana ya teman-temannya lewatnya sebenarnya dari sana lebih bagus ya untuk hunting tapi karena banyak kendaraan saya lebih baik di sini aja ya nggak mau mengganggu orang lain oke kalian bisa lihat dari sini ya inilah dari pembangunan dari peron 123 ya di stasiun Bekati nah disana juga seperti ada alat pengeboran ya saya nggak tahu itu untuk apa ya nah untuk perlintasannya sangat besar sekali teman-teman tidak seperti palang perlintasan yang lainnya atau jalur perlintasan lainnya ya ini termasuk GPL yang paling lebar ya ini oke oke saya lihat di sini nanti akan ada sambungan dari situ ya gitu ya akan tersambung dengan yang ini ini yang lama ya akan diaktifkan lagi ya nah akan tersambung dengan sana ya teman-teman di sana saya bingung aja ya dengan orang yang bisa ketabrak kereta api ya karena ini suara palang perpinti apa ya peringatannya sudah apa ya sudah lama sebelum kereta datang ya saya bingung aja kenapa orang bisa ketabrak kereta gitu aturan kita harus sabar ya teman-temannya jangan langsung melalui atau menerobos ya teman-teman sangat berbahaya oke kita tinggu keretanya belum lewat juga ya lebih baik menunggu daripada kita menerobos ya lakunya kalau menerobos tiba-tiba kereta sudah dekat ya mampus ya ya salam lah ya oke di sana ada orang mencoba untuk menyebrang dia gak sabar ya jangan seperti beliau karena ada kejadian di pondokina ya orang ketabrak padahal perintasan tidak lebih besar dari sini ya teman-teman ini lebih besar dan kalau kita menyebrang dari sini sangat berbahaya ya penelintasan kecil lagi bisa ketabrak apalagi yang besar ya sangat berbahaya jadi kalian lebih baik menunggu dari kereta lewat dulu ya sepertinya akan ada lewat lagi kereta jarak jauh teman-teman oke orangnya kita lihat oh kesini aja berah ya oke orangnya kita lihat ke dalam di orang peruai ya teman-teman kalian bisa lihat ya pelang kalamannya pelang pintu ini berbunyi ya teman-teman oh awas bapak ini harap hati-hati ya semoga dia melihat sebelah kiri oh lihat ya oke ini kereta 203 oke ini kereta selayu ya teman-teman ya oke ini kereta selayu ya teman-teman ya oke ini kereta selayu ya teman-teman oke teman-teman tanpa lama-lama lagi saya akhir disini aja teman-temannya karena penjuma teman-teman saya cuma hanya meliputi ini sebenarnya teman-temannya dari peron 123 dari stasiun Bekasi oke sampai jumpa teman-teman saya akan mengupdate terus dari perkembangan stasiun Bekasi bye sampai jumpa salam selamat tingin ayo ayo ada